Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Narsula Dila dari Universitas Kuala Dari Indonesia Kali ini saya akan membahas tentang Fisikologi Bihal Teoristik yaitu Ivan Pavlov Biografi Ivan Pavlov Ivan Pavlov adalah seorang fisiologi, psikologi, dan dokter Rusia Ia dilahirkan pada tanggal 14 September 1849 di Resden, sebuah desa kecil di Rusia Tengah Keluarganya mengharapkannya menjadi pendeta, sehingga ia bersekolah di seminari teologi Setelah membaca Charles Darwin, ia menyadari bahwa ia lebih banyak peduli untuk pencarian ilmiah Sehingga ia meninggalkan seminari ke Universitas Petersburg Di sana ia belajar kimia dan fisiologi, dan menerima gelar dokter Pada tahun 1879, ia melanjutkan studinya dan memulai risetnya sendiri dengan topik yang menariknya Yaitu sistem pencernaan dan peredaran darah Karyanya pun terkenal dan diangkat sebagai profesor fisiologi di Akademi Kedokteran Kekaisaran Rusia Pada tahun 1890-an, Ivan Pavlov meneliti air liur pada anjing sebagai respon saat diberi makan Dia memasukkan tabung reaksi kecil di pipi masing-masing anjing untuk mengukur air liur saat anjing dikasih makan Awalnya, Pavlov menunggu anjing-anjing ini akan mengeluarkan liur sebagai respon dari makanan Di depan mereka, tetapi dia memperhatikan kalau anjing-anjingnya mulai mengeluarkan liur setiap kali mereka mendengar langkah kaki asistennya membawa makanan Ketika Pavlov menemukan bahwa benda atau peristiwa apapun yang menurut anjing ada hubungannya dengan makanan Akan memicu respon yang sama Ia menyadari bahwa ia telah membuat penemuan ilmiah yang penting Karena itulah, ia mengabdikan sisa karirnya untuk mempelajari conditioning ini Konsep-konsep teori pengkondisian klasik Behaviourisme didasarkan pada asumsi bahwa Semua pembelajaran terjadi melalui interaksi individu dengan lingkungan Yang kedua, lingkungan membentuk perilaku kita Dalam eksperimen klasik Pavlov dengan anjing Sinyal netral adalah bunyi nada dengan refleks yang alami Sebagai respons terhadap makanan Sekian pembahasan dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh